Hai saya sedang mencari sindi tapi ini udah ketemu tidak ada di sini gimana lah ini orangnya udah mati gimana ceritanya lah ini sini ada di sini kamu siapa kamu siapa iya nanti saya akan pergi dari sini tapi harus dengan sendiri bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya teman-teman kembali lagi dengan saya Mbah Hongso dan juga Asinta di kesempatan malam ini masih sama seperti tadi siang bahwa saya dan Sinta masih mencari sindi karena tadi siang itu kita mencari sindi tetapi kita tidak bertemu dengan sindi melainkan kita bertemu dengan sindi tetapi sindi palsu teman-teman kalau teman-teman bertanya kok bisa ya itulah yang terjadi saya juga tahu tetapi kenyataannya seperti itu dan harapan saya begitupun Sinta malam ini kita bisa bertemu dengan sindi karena saya sudah mendapat informasi bahwa katanya sindi tidak jauh dari tempat ini dan tempat ini adalah tempat yang pertama kali sindi pergi teman-teman padahal tempat ini tadi pagi sudah saya cari-cari sindi tidak ada tadi siang juga enggak ada tetapi informasinya malam ini katanya sindi di sekitaran sini saja ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan sindi tapi nanti saya udah menyarankan kesinta bahwa kalau mau mencari sindi enggak usah teriak-teriak panggil namanya karena takutnya kalau sindi mendengar suara kita malah sindinya nanti takutnya dibawa pergi sama teman-temannya atau keluarganya dan kita juga ini baru sampai ya teman-teman jadi kita belum sempat masuk ke dalam makanya kita pembukaan dulu disini jadi nanti kalau kita masuk ketemu sindi teman-teman jangan nggak bingung ya udah mungkin dimatikan dulu saja nanti kita lanjut lagi jika di perjalanan ketemu dengan sindi ataupun dengan makhluk lain Oke teman-teman ya sejauh ini kita belum bertemu dengan apa-apa ya kita belum menemukan ada tanda-tanda sindi disini tapi saya percaya dan saya yakin pasti sindi ada di sekitar sini tapi kita juga istirahat dulu kita biar nggak capek tadi Sinta nggak saya izin ikut tapi dia memaksa untuk ikut padahal tadi siang udah hampir celaka ya gara-gara sosok yang menyerupai sindi tapi ya inilah tanda bahwa Sinta sangat peduli dengan sindi teman-teman makanya apapun yang terjadi Sinta tetap ikut dengan saya untuk mencari sindi Hai kalau benar sindi masih di sekitaran sini Alhamdulillah teman-teman karena kalau sindi masih di sekitaran sini itu tempat ini tidak jauh dari rumah makanya suara-suara masjid suara-suara musik orang hajatun itu masih terdengar disini dan kita pun kalau mencari tidak begitu takut dan khawatir dengan keselamatan kita karena kalau kita misalkan teriak sekenceng-kencengnya Insya Allah warga ada yang dengar tapi sih mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya teman-temannya kita sambil istirahat dulu ya teman-teman karena berjalan terus lama-lama juga capek ini sambil berusaha sambil berdoa mudah-mudahan Sinta cepat ketemu ya udah ini dimatikan dulu ya teman-teman nanti kita kalau melanjutkan perjalanan kita nyalakan lagi itu bukan sindi ya mas awas itu bukan sindi eh Sinta Astagh 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 ini kayaknya sindi beneran ya teman-teman ya Alhamdulillah ya kita bisa menemukan sindi kembali sini kemana aja dicari-cari enggak ketemu semalam saya udah kesini ketemu enggak ketemu sindi tapi ketemu jin yang menyerupai sindi terus tadi pagi saya kesini enggak ada sindi terus tadi siang saya ke tempat lain ketemu dengan sindi tapi itu bukan sindi malah mencelakakan Sinta dan malam ini saya mendapat petunjuk katanya Sindi disini Alhamdulillah Sindi beneran ada disini itu diajak pulang Sinta di bucuk kenapa kamu pulang Hai baik pulang kenapa kenapa kamu pulang itu katanya kalau dia pulang kita dalam bahaya makanya dia ngamuk pulang Sinta tuh ini dengerin dari dulu juga banyak masalah banyak ancaman bahaya tapi kita berhasil ayo pulang yuk ayo pulang Asya di sini memang takutkan takut agak ular eh teman-teman ya kalau ini bener-bener Cindy ya nggak salah lagi supaya mau pulang ayo pulang ayo 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 eh denger nggak itu suara apa itu terlalu terlalu itu suara teman-teman ya dari atas tuh cinta denger suara nggak itu Astaghfirullah suaranya masih mencinta masih jauh teman-teman Astaghfirullah teman-teman ya tuh tuh ntar dulu di apa diam dulu dengerin dulu saya sedang mencari Cindy tapi ini udah ketemu tidak ada di sini gimana lah ini orangnya udah mati gimana ceritanya lah ini Cindy ada di sini kamu siapa kamu siapa kamu siapa iya nanti saya akan pergi dari sini tapi harus dengan Cindy sini nggak kenal suara itu siapa nggak tahu tapi suaranya Oh mirip-mirip kayak suara kamu tuh tuh tapi sini tadi dengarkan katanya kamu nggak ada di sini terus katanya kamu udah mati terus saya nggak boleh nyari kamu katanya kita harus pergi dari sini yudah yuk kita pergi aja daripada apa namanya tadi dia mengancam kan kalau kita nggak pergi dari sini nyawa kita jadi taruhannya ayo Cindy kita pulang aja kenapa-kenapa gimana itu ya teman-teman dengar sendiri ya katanya kalau Cindy pulang nanti saya kenapa-kenapa katanya tapi saya jamin lah pasti nggak ada apa-apa yang terjadi kita bakal baik-baik saja coba aja dulu Cindy pulang sehari kira-kira ada apa tetap nggak mau pulang kamu nggak ganti pakaian nggak mandi ini saya sih serba bingung ya teman-teman ya karena kalau seumpama kita kesini bawakan makanan itu sih pasti tapi kalau kita kesini misalkan bawakan baju ganti bawakan ini itu nanti malah sininya tambah betah di sini saya nggak membawakan apa-apa kecuali makanan itu karena harapannya biar sini nggak betah lalu pulang tapi karena sini tetap bersih kegah mau tinggal di sini jadi ini saya jadi kepikiran teman-teman mungkin kalau seumpamanya kita bawakan tenda saja biar nanti Cindy tidurnya di dalam tenda tapi Cindy harus janji tidak boleh pergi meninggalkan tempat ini jadi kalau saya mau kesini ngantar makanan ngantar pakaian itu gampang sini mau nggak mau ya udah mungkin ini solusi yang terbaik untuk sementara ya teman-teman ya sambil menunggu Cindy mau diajak pulang dan sambil menunggu saya bisa bertemu dengan keluarganya atau teman-temannya Cindy yang membawa Cindy kesini ya nggak bisa nanti kalau cinta di sini bahaya karena cinta ngeliat sesuatu aja udah ketakutan tapi nanti kalau teman-temannya Cindy datang ke sini cinta nggak bakalan berani ya kalau mereka bahaya ke cinta kan mereka ini sekarang untuk saat ini mereka ini sedang tidak suka dengan saya dan keluarga saya ya pasti termasuk kamu jadi mending cinta pulang saja sama saya nanti saya ini mau kesini langsung bawakan tenda buat Cindy tapi mungkin saya hanya ngantarin tenda saya memasangin tenda di sini buat tidur Cindy terus besok-besok juga saya pasti akan kesini untuk membawakan baju ya teman-temannya dan mudah-mudahan sih nanti nggak apa sampai permasalahannya selesai Cindy nggak pergi lagi dari tempat ini ya udah mungkin gitu aja teman-teman ini kita mau masih di sini agak lama nemenin Cindy sambil ngobrol-ngobrol sekalian mau mencari tahu lebih dalam permasalahannya nanti kalau kita udah mau pulang nanti kita nyalakan lagi oke teman-teman kita udah ngobrol-ngobrol lama dengan Cindy mungkin sekitar sejaman lebih ya di sini dan kita juga udah merayu-rayu Cindy untuk ikut pulang tapi tetap tidak mau ya udah karena ini udah jadi keputusannya Cindy jadi mungkin dengan sangat terpaksa kita meninggalkan Cindy sendiri di sini tapi saya jamin keselamatan Cindy pasti akan terjamin teman-teman karena Cindy bisa jaga diri dan di sini juga saya yakin Cindy dilindungi sama teman-temannya beserta keluarganya jadi mau nggak mau kita harus meninggalkan Cindy sendiri di sini udah ya udah mungkin ayo kita pulang kamu jaga diri ya kata-kata ya ganti ya ganti ya 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 Terima kasih.